10 orang tahanan polosek rumbai pekan baru yang kabur kini telah ditangkap lagi. Mereka kabur dari Sal pada Rabu 9 Agustus 2023, dini hari. Kapoloresta Pekan Baru Kombes Polo Jafri Ronald Parulian Siagian menyampaikan cara pelaku melarikan diri. Ia menjelaskan para pelaku kabur dengan menjebol saluran pipa pembuangan toilet tahanan. Aksi itu dilakukan tidak menggunakan alat berat atau benda tajam, melainkan menggunakan piring melamin. Hanya dalam hitungan 1 hingga 2 jam, 10 orang tahanan tersebut kabur dari sel. Direktur Reserse Kriminal Umum Pol Daryau Kombes Pol Asep Darmawan memaparkan penangkapan dilakukan di berbagai daerah. Untuk Daryau ada yang di daerah Pelalawan, Pekan Baru, dan Batin Solapan Bengkalis. Sedangkan di luar Riau yakni di Pariaman, Sumater Barat. Siapa otak pelihara niwana? Dan bagaimana sehingga bisa mereka berhasil dengan mus? Mereka menjelaskan dari sel. Baik, kami sampaikan untuk otak dari semua peristiwa ini adalah bersantara senama Amir atau alis Amir. Amir Ambon, dia yang merencanakan dia mengotaki untuk meninggalkan sel kosek rumen tersebut. Caranya, dia menggali safety tank ataupun parlet yang ada di sel, dia menggali, dilepaskan koseknya, digali, keluar. Seperti itu. Jadi, tidak merusak trawi, tidak merusak tembok, tapi dia koseknya dicabut lewat safety tank. Oke, jelas ya. Tidak berapa lama akan ini merencanakan aksi kabur ini? Dan untuk tayang lain-lain itu, siapa saksinya? Baik, kalau untuk merencanakan, mereka begitu boleh katakan hukuman jam. Satu-dua jam mereka melakukan, langsung keluarlah begitu. Jadi, memang toilet itu langsung, setting langsung ya. Jadi, langsung gitu diangkat koseknya, langsung disiapkan, dan buah. Sedangkan alat yang digunakan itu, menggunakan piring, piring melamin, yang digunakan bagi tahanan keupakan sehari-hari. Oke, jawab ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan alhamdulillah sampai dengan tadi subuh sudah kita lakukan penangkapan yang terakhir.